Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel FixID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja dan kali ini gue pengen ngasih kalian build untuk kapal USS Enterprise yang ada di shop atau bisa dibilang gak perlu beli item-item di market gitu kan, pake item di shop aja udah bisa dibilang bagus banget, karena kemarin gue pake item VIP, ketemu kapal induk yang pake item shop aja gue kalah teman-teman ya jadi sebenernya semua item itu sama aja tergantung gameplay kalian aja ya, oke langsung aja disini untuk item di shopnya pertama pelunjuk granatnya pake type 726A, pasti kalian udah dapet karena levelnya udah tinggi juga kan dan lanjut lagi disini pesawatnya sebenernya disini ada 2 pilihan pesawat yang gue suka, yang pertama J35 buat counter kapal selam dan yang satunya lagi SU 57V Londa, ini bagus bagus banget sekarang temen-temennya gak acer banget kalau di comboin sakit banget bro kalau combo hurudal gitu kan tapi kalau menurut gue sih sesuaiin selera aja karena kalau J35 ini kan dijual pake gold kan kalau gold kalian dikit yaudah pake SU57 aja ya udah bagus kok nah untuk ya pesawat tempur juga sama disini gue pake J20 tapi ini gold kalau kalian gak ada gold bisa ganti SU57 Avelon atau bawaannya yaitu raptor udah bagus raptor sebenernya lanjut lagi disini untuk bomber nah bomber sebenernya itu di item kan ada 3 doang kan itu semuanya bagus-bagus guys pakda bagus B21 rider bagus kian bagus nah sebenernya miliknya ini gampang nih kalau kalian pengen yang ada torpedo nya bisa ngelock apa selam tapi agak lambat pake aja kian H20 tapi kalau kalian suka menggunakan bomber yang ada nuklirnya pake pakda ada zircon nya juga tapi kalau kalian pengen pake bomber yang full drop bomb ada nuklirnya juga pake B21 rider bawaannya ini bawaannya bagus banget cuman agak susah dikendaliin gitu kan buat kalian main di HP ini agak susah nih apalagi yang gak pake mode AC combat atau bisa dibilang yang pake mode arcade gitu pake pakda aja atau kian H20 itu bagus lanjut lagi disini ini drone gue pake FL71 udah bagus banget nih FL71 nih karena ada nuklirnya ya dan untuk kalian yang gak ada gold gitu buat beli karena bisa dibeli pake gold kan beli aja disini yang namanya X47B lumayan eh kalau gak salah bawaannya ya X47B ya gak usah diganti lah kalau kalian ada drone FL71 pake FL71 bagus helikopter sebenernya terserah ya apa aja tapi gue pake yang ada torpedo nya RH66 terus kalau kalian ada valor pake valor sih guys beli di market gitu murah kok valor dan untuk meriam otomatis Marlin atau gak Gipka terserah mau pake yang mana tapi saran gue sih pake Marlin aja ya karena kalau jarak-jarak jauh ini bagus banget cuy kalau Gipka jarak-jarak jauh sebenernya bagus damage nya sakit cuman ya itu karena FLARE ya gak akan ada apa-apanya Gipka ini gitu kan kalau Marlin semuanya masuk enggak anti-Volare lah intinya gitu nah untuk pertahanan udara disini fullnya sebenernya bebas ya untuk kalian pake gue pake palas sama pansir dikomboin kenapa pake pansir sama palas ya karena pertama murah dan juga ini termasuk air defense cukup bagus di kelas epic tapi kalau kalian pengen pake garpun bebas ya pake garpun kombo pansir gampur di kombo palas bebas ya full pansir boleh full palas boleh terserah tapi kalau gue sih palas sama pansir aja udah cukup guys ya nah itu dia untuk build yang ada di shop di kapa USS Enterprise nah kalau kalian ada rekomendasi build yang lebih bagus daripada ini saya akan tulis di kolom komentar teman-teman ya oke dan kita cobain build pertama kita yaitu menggunakan J20 sama J35 setelah itu kita pake bomber lain sama pesawat lain ya langsung aja disini pertama langsung keluarin pesawat tempurnya dulu langsung opom up kita pake skin ya biar mantep gitu kalau ada skin lawannya sih ada izinnya mati ya mengerikan sih tapi tenang aja langsung kita lock yang matinya dulu kali ya oke setelah itu langsung kita keluarin bomber dulu ya disini ya pokoknya langsung kita fokus ke yamato bodo amat dengan yang lain tapi kayaknya fokus ke kapal induk boleh sih guys geral sih minimal yamato dulu lah ya gak sih yamato dulu lah nah ini yang gue katakan tadi guys kalau menggunakan bomber ini agak susah guys nge-drop bomnya susah guys kalau kalian pandai menggunakannya oh gede tuh 200k demeknya bro gede gak tuh guys mata dia mata dan ini susah sih musuh musuhnya itu kompak-kompak semua dan temen gue gak ada kompak sama sekali tuh tuh modart 1 ya Allah ini gimana nih gimana mau menang gitu sakit kan gue udah sakit cuman ya kalau ketemu tim bongo ya susah guys kayak gini mau gak mau gak mau ya kita harus nyari posisi yang bagus buat gak di-lock musuh ya yaudah mau gak mau gue harus fokus ke satu kapal aja dulu guys ini kayaknya boleh ya Allah ada Yamato disana aduh sumpah lo ya Allah kapal induk gue anu guys kapal induk gue tuh autopilotnya jelit banget aduh tadi udah ya astagfirullahaladz ini bukan masalah build gue yang jelek guys emang autopilot kapal induk gue kenapa disitu wadidah sekarang nah wah ini yang ada gue di-lock guys wah asem lah malah naik loh hmm udah kalau kalau gue masuk sini tadi menang gue please 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 kemul lah kemul lah kemul lah masih bisa yuk masih bisa yuk ah goblok banget ayo autopilotnya kayaknya gue belum kelihatan sama oh udah kelihatan udah rata 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 gue kapal induk jangan ditinggal sih sebenernya guys kalau kalian pengen menang ya minimal coverin lah kapal induk soalnya kita udah open map gitu tapi timnya kayak gini sabar-baik dulu bisa sih bisa sih menang sih ayo bisa ya bisa ya oke oke mantap tinggal satu temen-temen ya jangan putus asa dulu temen-temen ya kalau di gue jangan putus asa selagi misal selagi masih bisa bertahan bertahan guys asem gak bisa ngapak-ngapain lagi oh gue ada helikopter guys walaupun helikopter gue salah satu helikopter yang sebenernya bergunanya untuk torpedo doang aduh oh ini berani-beraninya dia guys berani-beraninya dia menang eh Menang guys Killnya 0 Tapi asisiga Ya namanya juga kapal induk Ya support doang Tapi kalian bisa lihat Damak gue lumayan bro Naik terus damak gue guys Kalau kalian menggunakan buil ini Sebenarnya cocok untuk counter kapal-kapal selam sih Oke disini langsung aja kita cobain Menggunakan buil keduanya Yaitu menggunakan SU57 Vellon Sama SU57 Vellon B ya Dan untuk bombernya gue ganti Menggunakan kian Salah satu bomber yang menurut gue Bagus juga Karena dia Walaupun lambat Tapi sakit guys Kalau kalian pengen pakda Pake pakda juga boleh sih Gue pengen coba di sini Gue udah juga Apa Udah lama gak pake ini Ini bagus ini Karena abis di bug Cuman agak lambat Itu aja sih Kalau masalah demi gak usah ditanyakan Sakit Tuh Oke kan Ya ada drop-drop bombnya juga sih Ternyata ya Ini yang gak gue suka nih Karena kalau kita gak drop bomb Keburu modar gitu Ah nabrak lagi Lupa gue ingin Wah kayaknya gue dilek ya Tuh liat guys Sekali kombo itu loh Fo 57 Aduh Wow 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 Kita di lock Kita di lock Santai 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 aja Ciliat aja bro Menang guys Menang Menang Santai 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 Oh iya gue belum Menggunakan Fl 71 gue ya Dari Udah modar aja Satu Modar sih Yamatonya nih Tinggal Yamatonya nih Tinggal Yamatonya nih Sakit banget bro A-A musuh bro Yamato no Orochi Welcome to lobby bro Selama beli mati kopi di lobby Hmm Kau Nice Skill 2 guys Oh ini ada kapak induk juga ternyata Oh ite ini Nice Mantap Waduh gue kehabisan Oh Padahal tadi gue bawa ini loh Bawa bomber Yang ada torpedo nya loh Lumayan loh Untuk ngelock Kapak-kapak induk Eh kapak induk Kapak selam Eh gak sih 3 kapal Eh bukan co Ada variak Dimana ya Oh disana disana Oke 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 kehabisan drone sih Tadi ternyata Salah ini Predisi gue Aturannya dronenya gak usah dikeluarin dulu tadi Kecepatan gue keluarin dronenya Bc6 ke выполnini boiwoi zadaci Bregat Oke Mantap Lenggur Pariak ini Tuh Sakit guys Ini pesawat ya Pesawat top Udah kayak ini Udah kayak Pesawat Pesawat VIP Sebenernya Abdi bug gitu kan Demagenya sakit Wah ini Kapal IT3 ini Walaupun AA nya dikit Tapi sakit banget guys Ya karena itu Coba kita pake ini deh Helikopter deh Lumayan guys Tapi menang sih Tuh Damage kita 1 juta lagi temen-temen ya Ya bisa dibilang 2 juta damage temen-temen ya 2 kali match gitu kan Menurut kalian gimana Kalau kalian punya Rekomendasi buil Yang lebih bagus daripada ini Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar Gitu kan Kalau kalian pengen coba Silahkan ya Silahkan Yang penting itu Upgrade temen-temen ya Itemnya Biar gajik Gacor gitu kan Oke itu aja sih Kita kill 2 disini Lumayan Oke lah itu aja video kali ini Tentang gameplay Buil terbaru Untuk kapal US Enterprise Dengan buil Full item shop Sebenernya ini Bisa dibilang Builnya bagus-bagus aja Tergantung situasi juga Dan juga kalian harus Upgrade dulu Persenjataannya ya Karena tanpa di-upgrade Persenjataannya Sama aja bohong Ya Se-op apapun Item Kalau gak di-upgrade Tetap jelek Gitu ya Oke makanya semuanya Sudah mampir Tulis aja Buil-buil Enterprise kalian Di kolom komentar Nanti kalau gue baca Gue buatin video Bye-bye